Pemirsa petugas Bea dan Cukai Batam dan Karimun berhasil mengamankan sebuah kapal tanker yang mengangkut ratusan ribu liter jenis BBM solar tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selain mengamankan kapal, petugas juga mengamankan anak buah kapal dan juga nahkoda kapal. Inilah kampal tanker MT Zakira berbendera Indonesia yang diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Perairan Karimun Besar. Provinsi Kepulauan Riau saat sedang melaksanakan operasi laut jaring Sriwijaya. Kapal tanker ini memuat bahan bakar minyak jenis solar, high speed diesel atau HSD sebanyak 600 ribu liter yang berasal dari aktivitas ship to ship di perairan Malaysia dan dibawa ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Nilai dari muatan kapal tersebut sebesar 7,5 miliar rupiah dengan kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah. Selain mengamankan kapal berisi muatan, petugas juga menahan anak buah kapal dan juga menetapkan seorang nakoda kapal sebagai tersangka. Mengamankan regulasi PP yang kita bisa saling support ya. Bakamlah untuk penyidikan bisa cerahkan lebih cukai. Hasil tangkapan kita, kami pelabuhannya tidak miliknya. Terima kasih. Terima kasih.